Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersuah kembali dalam program Kemenak Bicara. Dan tema kita pada kesempatan ini adalah Frey from Home dari Soesi Barat untuk Indonesia. Dan bersama kita telah hadir Bapak Dr. Haji M. Mufli Bahif Fata. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak Aga Kanwil? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sangat luar biasa sekali Pak Aga Kanwil kami melihat tidak ada waktu libur walaupun hari Sabtu, minggu Pak Aga Kanwil tetap berjalan untuk mensuasasam program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita. Pak Aga Kanwil, Frey from Home dan Hinen Cipta Indonesia yang digagas oleh Guzman atau Gus Yakut sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Pak Aga Kanwil selama ini demi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita di Sulawesi Barat ini jajaran Kanwil Kementerian Agama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama No. 15-16 tentang panduan pelaksanaan mulai dari takbiran, pelaksanaan Hari Raya di Ladaha dan penyembelihan hewan korban. Di mana perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Bagaimana mengajak masyarakat lewat video-video yang dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama sehingga beliau memahami apa yang harus dilakukan dalam kondisi masih mewabahnya pandemi COVID-19 dan parian-parian lainnya. Kemudian, Alhamdulillah kemarin telah sukses kita laksanakan Pray from Home yang didahului dengan Henin Cipta Indonesia Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Pak Gubernur, Sekda Provinsi, OPD-OPD, Unsur Porkopinda dan seluruh jajaran Kementerian Agama Sesulawesi Barat semuanya ikut yakni Henin Cipta Indonesia dan dilanjutkan pada hari Minggu doa dari rumah. Kita berdoa dari rumah semoga pandemi COVID-19 ini segera sirna dari bumi Nusantara dan dunia pada umumnya. Dan sebelum menuju Pak Kak Kanwil sebelum prom-prom ini Pak Kak Kanwil juga bersama dengan Dharma Wanita bahkan seluruh Satkar-Satkar dibawa itu melakukan bagi-bagi masker hand sanitizer untuk salah satu adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Pak Kak Kanwil Nah, kemudian Pak Kak Kanwil ini Pray from Home yang telah dilaksanakan ini ribuan orang yang hadir bahkan dari Soesi Barat juga dari kota yang ada itu sudah penuh full Nah, saya dengar-dengar Pak Kak Kanwil juga Insya Allah akan melakukan kegiatan yang sama dengan melibatkan seluruh masyarakat Soesi Barat itu melalui Pak Gubernur Prof. Pindah, Vertikal, dan lain sebagainya Kapan itu dilaksanakan Pak Kak Kanwil? Ya, memang kita harus menindah lanjuti dan harus tetap semangat bahwa Pray from Home ini harus ditindak lanjuti kita banyak-banyak berdoa dari rumah sebagai salah satu bentuk ikhtiar bagaimana melangitkan doa-doa di Provinsi Sulawesi Barat Insya Allah pada malam Jumat nanti ini dengan bersama jajaran Pemerintah Daerah, Porkopimda, dan Istansi OPD yang ada di Sulawesi Barat kita ingin bagaimana melakukan kembali doa bersama yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama beserta tokoh-tokoh lintas agama semuanya kita sudah persiapkan bagaimana supaya melangitkan doa-doa kita ini sehingga bisa diijabah oleh Tuhan yang maha kuasa sehingga pandemi COVID-19 ini bisa sirna dari bumi Nusantara kita tidak boleh bosan kita harus selalu bersemangat melakukan ikhtiar-ikhtiar upaya-upaya dalam rangka bagaimana selalu menyemangati diri kita melakukan kegiatan spiritual sekaligus adalah bentuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Tuhan yang maha kuasa sangat menarik tadi Pak Kakanwil bahwa melangitkan doa-doa kita agar pandemi COVID-19 saya kira sirna nah ini mungkin sekaligus sebagai closing statement dari Pak Kakanwil apa harapan Pak Kakanwil kepada pemerintah kita terkhusus dibawa dengan kementerian agama para kepala kantor kementerian agama kabupaten para kepala madrasa para kepala KUA dan penyuluh-penyuluh agama kita dan masyarakat kita agar mampu mensukseskan surat edaram Guzman ini 15, 16, 17 dan juga pray from home ini tetap sentiasa digalakkan dimana dan kapanpun ya harapan kami selaku Kak Kakanwil kementerian agama kepada seluruh ISN kementerian agama yang ada di Sulawesi Barat untuk selalu melakukan pray from home setelah kita melesanakan ibadah semua agama harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa bagaimana supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dengan upaya dan ikhtiar dan kita harapkan seluruh masyarakat Sulbar ini bisa melangitkan doa-doa kita semua dan tentu bagaimana prokes kesehatan harus tetap berjalan ya prokes 5M itu sudah harus berjalan sehingga itu adalah bentuk ikhtiar bagaimana menghindari wabah pandemi COVID-19 ini kita tidak mau ada lagi korban-korban yang bisa merenggut nyawa dan bisa mencederai umat yang ada di provinsi Sulawesi Barat menarik menarik sekali closing statement dari Bapak Kakak Nui kita tentu insyaallah apa yang disampaikan oleh beliau tadi ini bahwa doa dari rumah ini akan berkesinambungan dilakukan oleh seluruh sakit-sakit yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Barat akhirnya ini menjadi akhir dari program kita Kemenak Bicara dan sampai bertemu pada tema dan waktu yang berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam catra untuk kita semua Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Terima kasih